Semangat, semangat, semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Beng Ali Saya akan membantu perjuangan kalian Dalam menghadapi soal-soal UTPK Mandiri, oke Ini kita akan lanjutkan Soal kita Sekarang kita sudah sampai nomor Berapa? 14 apa 15? 14 ya Video ini Didukung oleh Unacademy Unacademy adalah platform Belajar online Kalau kalian belum memiliki softwarenya Kalian bisa Ke App Store Ketik saja Unacademy Di install Kalau di HP seperti ini bentuknya Jadi ikuti saya Dengan cara follow Kalau kalian menggunakan Website, di komputer Di laptop Nah Seperti ini Ini adalah saya Ya Ya Di sini Adalah plus course saya Ya Course yang Merupakan Rangkuman-rangkuman Ada di sini Ya Di course ya Sebelum about Ya di tengah sini Di tengah sini Ini adalah rangkuman-rangkuman yang sudah saya bikin Jadi ini bisa menjadi senjata buat kalian untuk Belajar Oke Kemudian Plus class ini adalah Saya mengajar rutinnya setiap hari Jam 8.30 sampai jam 10 Sekarang waktunya fisika Jadi nanti malam berarti saya mengajar fisika ya Jadi Kalau kalian ingin mengikuti kelas saya Di Unacademy Silahkan Install dulu Kalau belum memiliki softwarenya Oke Oh ya Saya juga ada grup Di Facebook Grup Pejuang SBMPTN Isinya Pembahasan melulu Tentang soal-soal Yang se-level SBMPTN Ujian Mandiri Dan lain-lain Oke Kita akan Langsung saja Membahas soal yang Kita sampai berapa Nomor 14 Ya Ini Masuk dalam materi logika matematika Nah Kabar buruknya Kalau tidak salah Logika matematika ini Di Kurikulum sekarang Setahu saya tidak ada Jadi kalian harus nyari sendiri materi ini Atau Kapan-kapan nanti akan saya berikan materi ini Ini juga Ya Jadi Penting untuk kalian memahami ini Cari sendiri di internet Atau nanti akan saya berikan Ya Tunggu saja Nomor 14 sekarang Wah Ini kurang tebal Coba saya tebalkan sedikit Misalkan Andi Bagus Andi Bagus Dan K Adalah Ani Beta Jadi ini adalah himpunan Ini Kelanjutan dari materi himpunan Logika matematika Sama himpunan itu Beda tipis Jadi logika matematika melanjutkan dari materi himpunan Andi dan bagus Andi Himpunan Andi P adalah himpunan yang anggotanya Andi dan bagus Terus gitu ya bacanya G adalah himpunan yang anggotanya Andi dan Beta Jika Ada fungsi P, E, G Menyatakan X adalah teman sekelas dengan Y Ya Jadi Maka pernyataan Nah ini A Ya Ax elemen dari P Ini adalah All Semua Ya Artinya Jadi Ax elemen P Ya Cara bacanya Ada elemen Ini adalah himpunan bagian Adalah Bagian dari himpunan T ya Andi Bagus Ini adalah elemen Himpunan P Ya Jadi Semua X elemen P Ya Jadi Ini termasuk Andi Dan bagus Kedua-duanya Elemen P Jadi cara bacanya Adalah Setiap anggota Himpunan P Pasti memiliki Teman Cara bacanya Ya Kalau ini ada teman sekelas ya Jadi Gini aja Ini cara bacanya dulu Cara bacanya adalah Setiap X anggota P Ya Setiap X anggota P Setiap atau semua Setiap X anggota P Cara bacanya Seperti atau semua Boleh juga Dibaca semua Semua X anggota P Jadi Termasuk Andi Dan Bagus Dua-duanya Ya Oke Setiap X anggota P Terus Ini ada Kalimat berkontor lain Adalah eksistensial ini Ini universal A ini ya Ini eksistensial Ini Ay Elemen dari He Nah Bagaimana kita Cara membacanya Cara membacanya adalah Terdapat Nah Ini kan ini semua Atau ada Ada Atau terdapat Ya Membacanya bisa ada Atau terdapat Ada Y Anggota Anggota Dari He Ya Kalau universal itu Semua Setiap Kalau Existensial itu Ada Atau terdapat Itu ya Kemudian ini Fungsi yang Didefinisikan Saya kasih garis bawah Biru Ini sebuah Fungsi yang Didefinisikan Setiap X adalah Teman Sekelas Dari Y Ya Ya Menyatakan Adalah Jika Menyatakan X adalah Teman Sekelas Y Jadi Bukan setiap Ya Ini Menyatakan X adalah Teman Sekelas Y Jadi Jadi Pernyataan Ini Ya Setara Umum Bisa Kita Artikan Apa Bisa Artikan Setiap Atau Semua Ya Setiap Anggota Imbunan B Ya Setiap Anggota Imbunan B Semuanya Ya Tidak Salah Satunya Setiap Anggota Imbunan B Ya Pasti Memiliki Teman Sekelas Imbunan G Pasti Memiliki Teman Sekelas D H Yaitu Andi Itu Pasti Punya Sebelum Sekelas Entah Ani Entah Beta Ya Ini Kan Ada Ya Tidak Semuanya Jadi Adi Bisa Punya Teman Ani Atau Beta Ya Bagus Bisa Punya Teman Ani Atau Beta Ya Kemudian Ini Ini Apa Untuk X Untuk X Terdapat Nah Ini Arti Kedua Maksudnya Dari Sisi Depannya X Setiap Anggota P Pasti Memiliki Teman Sekelas G Ini Ini Dari Sisi Ini Dari Belakangnya Bisa Kita Artikan Terdapat Terdapat Atau Ada Ya Atau Ada Ada Himpunan K Ya Ada Himpunan K Yang Merupakan Teman Sekelas P Ya Menyatakan X K Adalah Teman Sekelas Y Ada Y Yang Sekelas Sekelas P Ya P Jadi pada Intinya Ini Ini Kita Akan Baca Satu persatu Aja Biaran Nanya Andi Teman Sekelas Ani Dan Beta Yang A Ini Andi Teman Sekelas Ani Dan Beta Ani Ya Teman Sekelas Ani Dan Beta Tidak Harus Dan Karena Ini Eksistensial Jadi Bisa Andi Adi Bukan Adi Bisa Aja Sekelas Dengan Ani Bisa Aja Sekelas Dengan Beta Bisa Aja Sekelas Dengan Ani Dan Beta Jadi Seperti Itu Jadi Ini Adalah Eksistensial Jadi Kemungkinannya Bisa Ani Beta Atau Ani Dan Beta Ya Kemudian Jadi Ini Salah Salah Bagus Teman Sekelas Ani Bagus Teman Sekelas Ani Aja Juga Salah Ya Karena Ani Dan Beta Tidak Harus Ani Dan Beta Ani Saja Boleh Beta Saja Boleh Nah Ini Kenapa Ini Belum Apa Langsung Saya Jadikan Jawaban Kita Cek Dulu Ini Logikanya Atau Atau Seperti Apa Ini Saya Buktikan Misalnya Saya Punya P Dan Punya G Ini Benar Benar Salah Salah Ini Benar Salah Benar Salah Jadi P Atau K Ini Benar Jika Benar 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 Jadi Boleh Sama Ani Saja Benar Sama Beta Saja Benar Ani Dan Beta Benar Kalau Tidak Keduanya Baru Salah Jadi Ini Cocok Atau Logika Ini Kalau Di Dalam Lampu Sering kita bayangkan sebagai saklar yang paralel Jadi ini ada saklar P, di sini ada saklar K Di sini adalah lampunya, di sini ada lampu Seperti ini Ini P saja dinyalakan, lampunya akan nyala K saja dinyalakan, lampu ditutup ya, menyala P dan K ditutup, lampu juga akan nyala Tapi kalau P dan K ditutup, eh dibuka semuanya Atau salah semuanya, lampu padam Jadi ini adalah logika atau Atau ini bahasa matematikanya adalah disyungsi Kalau dan itu konjungsi Oke, kita lanjutkan nomor 15 Wah ini trigonometri Nomor 15 X tambah Y adalah P per 3 Ini P per 3 itu, P itu 180 ya Berarti kita bisa bilang X plus Y lebih enak kita itu dalam derajat saja 60 derajat, gitu aja ya X plus Y adalah 60 derajat Terus kita di sini punya tan X sama dengan tan P plus Y Maka sin X itu berapa? Tan X berarti kalau kita punya tan X adalah tan P plus Y Ini artinya apa? Ini adalah kuadran Kuadran 3 1, 2, 3, kuadran 3 Kuadran 3 P plus Y Y sudah di sini ya Kalau kuadran 3 Tan X berarti sama dengan tan Y Karena tan P plus Y itu adalah sama dengan tan Y Artinya tan X Ya, karena kuadran 3 ini tadi Tan P plus Y Ini sama dengan tan Y Ya, karena aturan kuadran 3 Ya, artinya apa? Saya kerjakan di sini aja Tan X Itu sama dengan tan Y Ya, tan X sama dengan tan Y Karena P plus Y itu sama aja dengan tan Y Sama-sama positifnya Ini semua positif Semua Ya Sin Sin positif Ya, semua sindikat bertangan Ini positif Di sini yang positif pada kos ya Semua sindikat bertangan kosok Ini kos yang positif Oke Kita lanjutkan ini Tan X sama dengan tan Y Ya, kemudian Kita akan masukkan nilainya Ya Di sini X plus Y sama dengan 60 Ini 60 Enaknya bagaimana ini Tan X plus Y Tan X sama dengan tan Y Berarti ini Padahal X plus Y 60 Atau kita mulai dari sini aja Tan X plus Y Ya Ini sama dengan tan 60 Tan 60 ya kan Tan X plus Y sama dengan tan 60 Ini kita Kotak dulu Nanti akan kita pakai Saya ingin menggunakan Rumus tangan Kita Kalau tan X plus Y Adalah Tan X Ditambah tan Y Ya Dibagi Satu dikurangi tan X tan Y Sama dengan tan 60 itu Satu per Akar 3 Akar 3 Tan 60 itu Akar 3 Akar 3 Kemudian Kemudian Padahal tan X itu sama dengan tan Y Tan Y nya diganti tan X saja Maka ini akan menjadi Tan X Tambah tan X ya 2 tan X 2 tan X Dibagi Satu per tan X kan sama dengan tan Y Berarti tan Kuadrat X ya Tan kuadrat X Karena tan Y nya adalah tan X Ini adalah akar 3 Kemudian Ya Ini kita keset sedikit Ini kita kalikan ke sini 2 tan X Ini sama dengan Akar 3 Diburangi Akar 3 tan Kuadrat X Kita pindah ruas ke sini Akar 3 Tan kuadrat X Ditambah 2 tan X Dikurangi akar 3 Sama dengan 0 Kemudian ini kita faktorkan Kita faktorkan Akan menjadi Akar 3 tan X Di sini tan X Di sini kan akar 3 ya Diinginkan akar 3 Berarti Di sini plus akar 3 Di sini plus akar 3 Di sini 1 Ya kan Kalau dikali Min 1 Min 1 kali min akar 3 Adalah akar 3 Terus min 1 Kali tan X Akar 3 tan X Kali akar 3 kan 3 tan X 3 tan X Dikurangi Jadi gini Logikanya Biar kalian enak Yang hijau ini Kalau dikalikan Sama dengan ini Ya Sama kan Minus 1 Kali akar 3 Kemudian Yang kuning Ya ini Dikalikan Sama dengan ini Tan X Dikalikan akar 3 Tan X Adalah sama dengan Yang kuning ini Sedangkan yang tengah Yang biru ini Adalah Yang luar kali yang luar Ini kan Akar 3 tan X Dikurangi yang dalam Kali yang dalam Min tan X Akan menjadi Plus 2 tan X Ya clear ya Oke Cara memfaktorkannya gitu Kemudian dari situ Kita dapatkan Bahwa Tan X Ini sama dengan 1 per akar 3 Atau Tan X Ini adalah Sama dengan Min akar 3 Ya Ini kan sama dengan 0 Akan 0 Kalau ini kita ganti 1 per akar 3 Ini akan 0 Kalau kita ganti Minus akar 3 Nah kita ada syarat apa Di sini Ya syaratnya X lebih kecil Dari 0 X lebih kecil Dari 0 Artinya negatif Kalau X Lebih kecil Dari 0 Ini berarti Kuadran Tangan Ini akan Bernilai X Ini kalau lebih Negatif ya Tangan negatif Itu akan menjadi Negatif Ya Jadi yang Memenuhi syarat Adalah yang ini Ya Jadi ini tidak Memenuhi dengan syarat Syarat X negatif Saya kasih warna apa Yang ungu aja Saya kasih ungu syaratnya Jadi ini ada syarat Ya Ada syarat Yang memenuhi syarat Adalah yang ini Ini tidak memenuhi Karena X nya harus Lebih kecil dari 0 Nah Kan tan X Minus akar 3 Berarti Sudutnya berapa ini Kalau minus akar 3 Minus akar 3 Ini adalah Kuadran berapa Akar tangan Minus akar 3 Kuadran 2 Kuadran 2 Kan minus akar 3 Berarti Sudutnya ini Tan Ya Tan 60 Sama dengan akar 3 Kita akan tahu disini ya Berarti tan 180 Dikurangi 60 Ini sama dengan Minus akar 3 Kan kuadran 2 Ya Maka Tan 120 Sama dengan Minus akar 3 Maka Tetanya Atau X nya Dalam hal ini ya X nya Kita dapatkan Disini aja X sama dengan 120 Oke Yang diinginkan Adalah ini Sin X tambah 3 Y X nya ketemu Kita cari Y Hubungan antara X dan Y Adalah X tambah Y Adalah 60 X tambah Y 60 Jadi X ditambah Y Sama dengan 60 X nya 120 Maka Y sama dengan 60 Dikurangi 120 Sama dengan Minus 60 Minus 60 Ya X tambah Y Adalah Oh Ini X nya Minus 60 Kok 60 X nya Minus 60 Atau 180 Boleh Ya X nya ini Boleh 120 Atau Minus 60 Ya X nya X nya Jangan positif Nah ini saya salah Ya Disini kan sudah ada Aturan X nya harus Negatif Ya Jadi Saya salah disitu Maaf Kita gak usah pakai Quadrant ini Saya lupa X nya kan harus Negatif ya Jadi Minus 60 Seharusnya Bentar Bentar Makanya kok ada yang Gak wajar tadi Nah disini X nya disini Ada Aturan bahwa X nya harus Negatif Lebih kecil dari 0 Kok malah saya kasih Positif Quadrant 2 Itu Potensi kesalahan Jadi Ini seharusnya Langsung saja X nya sama dengan Minus 60 X nya ketemu X tambah Y sama dengan 60 Ya kan X nya minus 60 Maka Y nya sama dengan 60 tambah 60 Yaitu 120 Nah ini baru benar Yang ditanyakan adalah Ini Sin ini Nilai sin Ya Nilai sin Sin X tambah 3Y Kita masukkan Ya Sin 60 Ya X nya kan Minus 60 Minus 60 Ditambah 3 kali 120 Ya Y nya kan 120 ya 3 kali 120 Ini sama dengan Sin Minus 60 Ditambah 360 Ya Sama dengan Sin 300 Ini akan Sama dengan Sin 300 itu Sama dengan 360 Ditambah 60 Sama dengan Minus Sin 60 Sama dengan Minus 1 per 2 Akar 3 Minus 1 per 2 Akar 3 Nah ini Minus 1 per 2 Akar 3 yang C Agak belibat ini ya Oke Soal berikutnya Diketahui Suatu kurva Ya Kurvanya Melalui Min 1 Dan 3 Ya Ini kurva Melalui Min 1 Dan 3 Ya Melalui ini Jika Kemiringan pada Setiap X Adalah Kebalikan Negatif Kebalikan itu 1 per Ya 1 per Ya Kebalikan Kebalikan Ini adalah Ini diturunkan Kalau saya punya Rumus Y Sama dengan X Pangkat N Maka Y Aksen Adalah Atau misalnya Ada A nya Tetap aja A A A dibagi N Bukan dibagi Dikali Dikali N X N Min 1 Kan gitu ya Jadi ini Diturunkan Akan menjadi Minus 1 nya Turun Jadi minus 2 X Pangkat Minus 2 Ya Maka ini Adalah Y aksen Ya Kemudian Kemiringannya Kemiringan kurva ini Adalah Jika kemiringan Pada setiap EK adalah Kebalikan negatif Dari kemiringan kurva Ini adalah Kemiringan kurva Jadi kemiringan Yang Kita Harus miliki M yang biru Ini adalah 1 per M yang merah Ya 1 Negatif 1 Ya Negatif 1 Dari M yang Merah Ya Oke Kalau kalian Gak punya Warna-warni Ya M sama M aksen Gitu aja ya Oke Maka M yang biru Ini akan sama Dengan Min 1 Per M yang merah Adalah Min 2 X Pangkat Min 2 Ya Kemudian M yang biru Ini adalah Minus Bagi minus Adalah Plus X Quadrat Per 2 Ya Ini adalah M yang biru Dan Persamaan kurva Adalah Integral Ini kan M ini adalah Y aksen Jadi misalnya Y ini adalah Kurva kedua Ya Y adalah Kurva kedua Maka M Y aksen Ya Y aksen Itu sama dengan M yang biru Ya Sama dengan X Quadrat Min per 2 Ya Jadi Y sendiri Y sendiri Adalah Integral dari Y aksen Integral dari Y aksen DX Y itu sama dengan Integral dari 1 per 2 Dari X Quadrat DX Ya Ini akan menjadi Integral Kalau Rumus Integral Saya berikan di bawah Kalau Saya punya Y sama dengan Integral dari X Pangkat N DX Maka Ini hasilnya adalah 1 per N Plus 1 Dikali X Pangkat N Plus 1 Plus C Kan gitu ya Rumusnya Kita masukkan Kesini Maka Y sama dengan 1 per 2 Dikalikan 1 per 3 3 itu Dari 2 tambah 1 X Pangkat 3 Plus C Ya Kemudian kita masukkan Titiknya ini Ya Titiknya ini kita masukkan Ya Saat X-nya dimasuki Min 1 Y-nya itu Min 1 per 3 Disini Min 1 per 3 Ini kalau dikalikan Gak usah dikalikan juga Nggak apa-apa Atau dikalikan aja ya 1 per 6 ya 1 per 6 Dari X pangkat 3 Dimasukkan Min 1 Min 1 pangkat 3 Kalau min 1 Ya X-nya dimasukkan Min 1 Y-nya dimasukkan 1 per 3 Ini plus C Maka Min 1 per 3 Sama dengan 1 per 6 Minus 1 per 6 Plus C Maka Ini akan menjadi Minus 2 per 6 Ditambah 1 per 6 Ya Sama dengan C Maka C adalah Minus 1 per 6 Jadi Persamaan yang kita cari Ya Persamaan yang kita cari Adalah Y Sama dengan Ini saya naikkan ke atas Saya kata ketutupan saya sendiri Y sama dengan ini 1 per 6 Ya X pangkat 3 C-nya adalah Min 1 Min 1 per 6 Semua saya kalikan 6 Karena disini tidak ada Sper-spernya 6 Y sama dengan X pangkat 3 Min 1 Atau 6 Y Min X pangkat 3 Ya Plus 1 sama dengan 0 Nah ini yang A 6 Y Min X pangkat 3 Plus 1 sama dengan 0 Yang A ya Oke Kita lanjutkan Nomor 17 Luas daerah yang dibatasi oleh Sumbu Y Ya kita gambar dulu Ya Sumbu Y Ini sumbu Y-nya Ini sumbu X-nya Luas daerah yang dibatasi Sumbu Y Terus kurva Biru Kurva ini Adalah kurva biru Ini kalau kita Faktorkan Akan menjadi Ya Minus Eh Gini aja Lebih mudah ya Ngapain difaktorkan gitu X dalam kurung Minus X Plus 2 Ya ini akan Menyentuh X sama dengan 0 X sama dengan 0 Dan X sama dengan 2 Disini 2 Jadi kurang lebih Kita secara kasar Bisa menggambar kurvanya Seperti ini Nah Seperti ini yang gak pas ya Nah ini harus pas garis Nah secara kasar Kita bisa menggambarnya Seperti ini Ini kurva yang biru Ya Luas daerah Batasi oleh sumbu Y Kurva ini dan garis singgung Kurva di titik 2,0 Garis singgung di titik 2,0 Ini adalah 2,0 Disini 0 Disini 2 Garis singgung di titik 2,0 Saya kasih merah Ya Garis singgung di titik 2,0 Garis yang menyinggung ini Nah ini adalah garis singgungnya Ya Jadi Daerah yang kita cari Jadi daerah yang kita cari Adalah daerah ini Ya Oke Jelas Ini batas integrasinya Adalah Dari 0 Sampai 2 Terus Kita perlu Mencari persamaan garis Persamaan garisnya Seperti apa Persamaan garisnya Persamaan garis Kita dapatkan Ada titik sudah 2,0 Kita perlu gradient Ya M adalah Turunan dari Kurva biru Ya Jadi M adalah Y aksen Atau sama dengan Ini dimasukkan ya Dimasukkan Diturunkan Berarti Minus 2 X plus 2 Ya Ini dimasukkan Saat X-nya sama dengan 2 Garis singgungnya kan disini X-nya sama dengan 2 Maka M Atau Y aksen Ya Atau gradientnya Adalah Min 2 Kali 2 Ditambah 2 Ini adalah Min 4 Min 4 Tambah 2 Yaitu Min 2 Jelas disini Gravitnya adalah Min 2 Ya apa Gravitnya miring Jadi negatif Miringnya ke kiri Ya Persamaan garisnya Kita pakai rumus Y min Y1 Sama dengan M Dalam kurung X min X1 Maka Y-nya adalah Y Y1-nya Adalah Titik ini aja Kita pakai lagi Y1-nya adalah Ini adalah X1 Y1 Y1-nya 0 Y min 0 Y gitu aja Terus kemudian M-nya adalah Min 2 X min X1 X min X1-nya adalah 2 Min 2 Jadi ini Y sama dengan Y sama dengan Min 2 X plus 4 Ini adalah Apa Persamaan garisnya Dan persamaan kurva sudah ada Nah Untuk mencari luas Luas ya Luas Ini akan sama dengan integral Dari mana Dari 0 sampai 2 ya Dari 0 sampai 2 Ya Y yang atas Berarti Y garis Ya ini Ini Y garis Ini Y kurva Kita aja ya Y garis Ya Dikurangi Y kurva yang atas Kurangi yang bawah D X Berarti ini dari 0 sampai 2 Y garisnya adalah Min 2 X plus 4 Dikurangi dalam kurung Y kurvanya adalah Min X kuadrat Plus 2 X Ya D X Kemudian ini akan sama dengan Ya Integral Dari 0 sampai 2 Ini dirapikan ya Minus kali minus plus Y berarti X kuadrat Di sini Min 2 X Min 2 X Berarti min 4 X Min 4 X Plus 4 Ya D X kita integralkan Hasilnya di sini Biar menghemat tempat ya Di sini dari 0 sampai Ini di integralkan 1 per 3 X Pangkat 3 Dikurangi ini kan Jadi kuadrat ya Jadi 4 dibagi 2 Atau 2 2 Atau gini aja Biar kalian gak bingung 4 Dikalikan 1 per 2 X Pangkat 2 Ya Ditambah 4 X Dengan batas dari 0 sampai 2 Karena batasnya ini 0 Langsung aja dimasukkan 2 sekarang 1 per 3 dari 2 Pangkat 3 adalah 8 Dikurangi 4 dibagi 2 adalah 2 Dikalikan 2 kuadrat adalah 4 Ditambah 4 dari 2 adalah 8 Maka ini akan sama dengan 8 per 3 Dikurangi 8 tambah 8 Nah ini 0 Tinggal 8 per 3 8 per 3 itu dapat 2 Sisa 2 per 3 Ya Oke 2 kali 3 kan 6 6 tambah 2 kan 8 2 2 per 3 Berarti yang E Jawabannya Oke Untuk video kali ini Cukup sampai nomor 17 Dulu Nonton nomor yang lain Segera menyusul Jadi kalian tunggu Smart Smart Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tubamat menmati T suffering Kau Kau Selamat menikmati